assalamualaikum mas bro semuanya ya salam jumpa lagi salam kenal dengan nasib diri channel ya oke yang mau beralih ke alat ya untuk tukang tenaga tukang satu atau dua orang alangkah bagusnya jika mengetahui alat-alat yang akan saya sebutkan satu persatu ini yang dengan alat itu kita sudah bisa action mas bro mbak bro pak mbak adik-adik mas-mas semua ya alat-alat apa saja ya kita absen satu-satu ya terutama kita harus ada ketam pres ini ya ketam duduk pres ini oke ketam serbaguna ini oke dilanjut kemudian enggak kalah pentingnya ini pahat duduk ini ya pahat duduk ini kemudian ada circle untuk potong memotong kayu untuk skill-skill motong-motong kayu kemudian ada kompresor untuk pengecetan yang kecil pun sudah cukup mas bro semuanya ya kemudian dibantu dengan bertangan dan gerinda tangan oke dilanjut kemudian dibantu dengan ketam tangan dan rotor untuk profil kecil-kecilan skill-skill yang lain mas bro semua ya dan enggak kalah dan enggak kalah pentingnya yaitu ini mata-mata profil ya ya mata-mata profil ini lumayan harganya sekarang ini mas bro semua ya kalau ini nanti hasilnya seperti ini mata profil yang ini ya untuk membuat panel daun pintu seperti ini hasilnya nanti seperti ini tinggal trik-triknya saja tinggal skill-skill kita nanti ya dengan memakai profil ini mata profilnya mata panelnya ini ini kalau di toko sekarang sudah mahal mas bro sekitar satu juta setengah kemudian untuk cadangannya yang ini ini adalah untuk membuat profil kecil-kecilan ya contohnya seperti ini ya seperti ini atau yang sudah sedih seperti ini ini fungsinya memakai profil ini dengan disetel-setel nanti di tempat duduknya ya kemudian ada yang jenis ini ini nanti hasilnya seperti ini nah bentuk profil-profil terserah sampean-sampean mau memotif apa bisa ya pokoknya ini hasilnya ini ini hasilnya adalah ini yang ini hasilnya adalah ini oke yang ini ya ini ini nanti ke circle itu masuknya ya masuknya nanti ke circle itu yang ini adalah fungsinya ini ukurannya ini 8 mili 1 cm kurang nanti fungsinya untuk ini untuk bobok kusen ini ya nah ini ini adalah fungsinya ini dan yang ini yang ini yang 6 mili ini adalah fungsinya untuk isian isian pintu untuk isian daun pintu mas dulur mbak dulur pak mbak mas mas fungsinya adalah ini ya untuk membelah ini ya nah ini untuk membelah ini nah ini ini fungsi daripada profil yang ini dengan alat-alat yang demikian kita sudah bisa action jadi gak perlu mewah-mewah alatnya ya soalnya kita ini dengan alat yang sederhana kemudian bisa otak atik gaduk ya nah 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 alat-alat ini dipasang di mana nanti masangnya di sini mas mbak pak ya mbak semuanya nanti di sini masangnya bisa dipasang di sini semua di ketam serbaguna ini ya ini bisa dipasang semuanya ini penjebitnya ini bisa dicopot cepat